Ibrisaya kita masuk ke Business Lunch Jurnal Siang. Realisasi belanja pemerintah hingga kuartal pertama tahun ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Hingga menjelang akhir kuartal dua tahun ini, serapan belanja pemerintah masih belum melaju kencang. Padahal belanja pemerintah menjadi andalan pendorong ekonomi di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 20 Mei 2015, realisasi belanja negara baru Rp548,7 triliun atau 27,7 persen dari target APBNP 2015. Sementara pendapatan negara sebesar Rp502,7 triliun atau 28,5 persen dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan negara tahun ini lebih rendah. Namun untuk realisasi belanja negara, lebih tinggi dibanding 2014. Sementara defisit anggaran hingga 15 Mei 2015 sebesar Rp64,3 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, defisit anggaran berada di posisi itu karena penerimaan pajak yang naik lebih tinggi. Ini kan data per 15 Mei. Saya sudah mendapatkan data tentunya per 20 Mei. Jadi per 20 Mei, untuk tambahin informasi, pendapatan negara sudah Rp502,7 triliun. Pendapatan negara sudah Rp502,7 triliun atau 28,5 persen dari target. Sedangkan belanja sekarang sudah Rp548,7 triliun atau sekitar 27,7 persen. Jadi sekarang persentase pendapatannya sudah nyusul persentase belanjanya. Nah kami melihat di sini memang ada perbaikan yang cukup baik di penerimaan pajak. Halaman berikut, realisasi belanja. Kalau kita bandingkan belanja KL per 15 Mei tahun ini dengan tahun lalu, sebenarnya lebih tinggi sekarang. Sudah keluar Rp129,5 triliun dibandingkan Rp123,8 triliun di tahun lalu. Pemerintah pun mencoba berbagai upaya untuk meningkatkan serapan belanja anggaran. Salah satunya instruksi Presiden Joko Widodo, agar Kementerian Lembaga melakukan lelang pekerjaan paling lambat Maret lalu. Jika pada bulan itu lelang belum dilakukan, Kementerian Lembaga terkena sanksi berupa larangan merealisasikan belanja. Optimisme pemerintah juga didukung oleh skema subsidi tetap BBM yang membuat APBN tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan kurs dan harga minyak dunia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemerintah berkomitmen menjaga defisi tanggaran sebesar 1,9 persen dari PDB dengan toleransi hingga 2,2 persen. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, pemerintah telah mengantisipasi defisi tanggaran. Antara lain dengan memanfaatkan pinjaman program dari Bank Dunia sebesar 1,1 miliar dolar. Kalau defisi tanggaran saya nggak pernah bilang mengarah. Saya bilang kita punya toleransi. Kalau ada defisi tanggaran itu perkiraan kita hanya sampai 2,2 persen dari PDB. Jadi kita bukan mengarahkan, tapi kita punya toleransi. Sampai 2,2 persen tanpa harus nanti kekurangan pembiayaannya ditutup dengan mengeluarkan sun. Tapi kita akan menggunakan pinjaman multilateral. Tadi yang dibincangkan 1,1 atau 1,2 miliar dolar itu adalah pinjaman program. Program loan dari Wolfbank, EDB, dan KFW. Itu, ya ini kita minta bukan dalam rangka pelebaran defisit. Justru kalau misalnya gini, defisi ternyata bisa kita jaga di 1,9. Karena penerimaan bagus, pengeluaran juga seimbang. Maka yang 1,1 miliar tadi akan mengurangi sun rupiah. Itu aja. Yang penting kan kita jaga adalah sealing dari utang. Terima kasih.